Tapak tangan hantu jilid 35. Siapa di antara kalian dapat membantuku, sinar itu telah berubah wujud menjadi seorang kakek bermuka merah, gagah dengan alis tebal di atas kening. Cepat katakan dan jangan buang waktu, Jiwi Nghiong. Siapa di antara kalian bersediaku pakai tubuhnya? Sengbun Liong, naga berkabung naga pembunuh Giam Liong berseru cepat. Ah, biar kau pakai tubuhku, lociampul. Apa yang harus kulakukan? Bagus, buka jalan darah pikah hiatmu. Aku masuk dan jangan buang tempo lagi kakek itu melesat ketika sinaga pembunuh menohok daerah yang dimaksud, yakni atas jakun di puncak tenggorok. Dan begitu kakek itu lenyap memasuki Giam Liong maka sinaga pembunuh berdiri dan bergoyang-goyang sejenak, kehilangan kesadaran akan tetapi sedetik kemudian mulut itu terkekeh. Tawa Giam Liong adalah tawa seorang kakek, wajahnya pun menjadi merah dengan sepasang metu yang lebih mencorong. Lalu ketika si buntung ini berkelebat dan melayang ke puncak pohon maka ia menyambar Mobin Jin yang memasuki wadah muridnya itu, yang sedang bertempur sengit dengan si nenek Hek Ihang Li. Hehehe, kau selalu mengacau lebih dulu. Kau selalu membantu dan membelas Sam Sute yang susat, Jite, saudara kedua. Di mana-mana tak mau sudah dan membuat tonar. Ayolah, kita selesaikan dan kali ini pertandingan akhir destai bangkohu alias Mobin Jin berteriak keras, dihantam atau dibentur. Arca emas dan tubuh Song Bun Liong tak mungkin dikelit. Saat itu ia sedang menghindari ledakan cambuk Hek Ihang Li, tahu-tahu kakek ini menyambar dan Seng Su Heng menumbuknya dengan ilmu arca emas itu, Kim Kong Chilok. Dan ketika ia mencelak dan terguling-guling maka nenek Hek Ihang Li terkekeh, mengejar. Bagus, kau membantuku, Su Heng, terima kasih. Kita lenyapkan Jai Hanam ini dan selanjutnya kita tenang di alam lain. Raksasa tinggi besar itu mengeram. Ia meloncat bangun ketika Hek Ihang Li mengejar, langsung menggerakkan gada dan mementalkan senjata di tangan nenek itu. Dan ketika ia membentak dan balas menerjang lawan maka Hek Ihang Li melengking berkelebatan cepat, langsung mengeluarkan bubian kangnya itu. Su Heng, kau di belakang, biar aku di depan. Keluarkan semua kepandayan kita dan bunuh keparat Jahanam ini. Harga, curang. Licik. Kalian tak dapat membunuhku begitu saja, Sumoy, masih ada saudaraku yang akan membantu. Awas, aku memanggil dan ia datang terdengar ledakan ketika hutan iblis roboh. Raung dan lolong serigala tiba-tiba saja memenuhi tempat itu, suaranya menggetarkan akan tetapi langit tiba-tiba gelap gulita. Bersamaan dengan pekek dasyat raksasa itu terdengar berbagai gemuruh ombak laut selatan, cahaya menyilaukan berpijar di langit dengan warna biru merah kuning. Dan ketika terdengar ledakan amat dasyat seakan menyambut suara mobinjin maka tampaklah segumpal asap meluncur dengan amat cepatnya menuju tempat itu, asap yang diiringi warna biru kuning dan merah. Siapa mengganggu saudaraku dengan curang? Heh, kalian kiranya, Sengbun Leong, tak tahu malu. Aku datang dan lihat kesaktian kuklap asap hitam itu menghilang ke bawah dan tiba-tiba munculah. Seekor makhluk buas dengan amat menyeramkannya, seekor serigala hitam tinggi besar yang matanya berkilau-kilauan. Binatang ini setinggi dua meter dan melesatlah dia menyambar kakek itu. Dan ketika Sengbun Leong terkejut sementara mobinjin tertawa bergelap maka kakek itu mengelak sementara Hek Ihang Li tak mengeroyok lagi karena suhengnya sudah bertempur dengan makhluk jadi-jadian itu, mobin lo yang memasuki tubuh seekor serigala dan menyerang kakek ini agar tidak mengeroyok mobinjin. Hehehe, satu lawan satu. Sekarang kau tak dapat mengharapkan bantuan suheng, sumoy. Kau atau aku mampus. Bagus, siapa takut? Kepandayanmu setingkat, Jiheng, jangan sombong. Hari ini aku akan mengadu jiwa dan kau atau aku roboh. Hehehe, kau singa betina yang tak surut semangat. Baik, hari ini pun aku tak mau mengampunimu lagi, sumoy. Betapapun aku telah memperdalam kepandayanku dan kasaudara muda harus tunduk kepada yang tua, wargada menyambar amat dasyat tapi nenek itu mengelak. Ia balas menggerakan ikat pinggangnya akan tetapi senjata itu mental balik bertemu tubuh lawan yang atos. Lalu ketika si raksasa tertawa bergelak dan mencuatkan sinar-sinar sinci bengnya maka nenek ini berlompatan dan dari tangan kirinya berhamburan pula jarum-jarum tau beng tok ciam, ganas dan cepat dan pertandingan berjalan semakin mendebarkan. Masing-masing tak mau mengalah dan baik Hek Ihang Li maupun Su Hengnya mengertak gigi. Lalu ketika masing-masing berkelebatan mendahului yang lain maka pertempuran antara Song Bun Leong melawan Mo Bin Lo juga tak kalah menegangkan. Akhirnya kakek ini mencabut golok dan giam Su alias golok maut berkeredep. Terdengar suara berdengung ketika memelah udara. Akan tetapi ketika lawan tiba-tiba terkekeh dan berseru nyaring maka golok yang biasanya tajam dan amat ampuh itu mental bertemu tubuh berbulu. Kerat bunga api malah berpijar. Kakek ini merah padam dan lawan tergelak-gelak. Itulah ciptaan Mo Bin Lo yang tentu saja tak dapat dipakai melawan pemiliknya. Golok maut mandul. Dan ketika saking gemasnya kakek ini menyambit dan melontarkan golok itu, ditangkap gigi-gigi menyeringai maka naga berkabung tak mempergunakan apa-apa lagi, andalannya ialah sepasang kaki tangannya itu. Bagus, kau pun tak pernah lalai membantu saudaramu yang sesat. Sekarang kita bertempur mati hidup, Mo Bin Lo, kau atau aku roboh. Haha, golok maut ku tak mempan. Kau ketakutan, sembun liong, aku akan mengantarmu ke akhirat. Ayolah, kau atau aku mampus, plak dan golok yang mental bertemu Kim Kong Chiyok membuat Mo Bin Lo kagum, membentak dan menerjang lagi dan Jutai Hiap tak mampu melihat pertandingan itu lagi. Awan telah menjadi gelap dan langit pun hitam pekat sementara yang tampak hanyalah sinar terang dari senjata yang beradu. Golok di tangan Mo Bin Lo tak mampu melukai tubuh si naga berkabung sementara kakek itu juga hanya membuat terhuyung lawannya dengan pukulannya Kian Kun Siu, sapu jagad. Baik Mo Bin Lo maupun naga berkabung sama-sama memiliki kepandaian berimbang. Dan ketika mereka mulai mengeluarkan pukulan-pukulan sihir bertenaga gaib, meledak dan menjadi asap warna-warni maka bentakan atau pertandingan dua orang ini hanya dapat didengar suaranya saja. Dan sementara mereka bertanding begitu hebat maka di pihak Hek I Hang Li juga terjadi pertarungan mati hidup yang amat mendebarkan, begitu pula Tegak Moki yang kini berhadapan dengan Sian Engjin yang mempergunakan tubuh muridnya. Mereka berenam ini silih berganti naik turun dan ledakan atau bunyi-bunyi menggetarkan Kian memacu jantung saja. Satu kali Hek I Hang Li terpental oleh ayunan gada, melayang ke arah Tegak Moki yang bertanding seru dengan Sian Engjin. Dan karena nenek itu membenci Tegak Moki sama seperti membenci Mo Binjin maka ikat pinggangnya tiba-tiba menyambar dan tau-tau membelit leher si banci ini. Ngek! Tegak Moki terkejut. Untunglah Mo Binjin yang mengejar si nenek tak membiarkan hal itu berlama-lama, sekali menggereng raksasa hitam besar ini melompat. Dan ketika Hek I Hang Li bertelit menyelamatkan kepalanya, berarti melepas ikat pinggangnya pula maka Tegak Moki melotot memaki nenek itu. Jahanam, keparat curang. Sebaiknya kita beradu punggung, suheng, betina ini tak malu-malu mempergunakan kelicikan. Baik, kita hadapi berdua. Marilah beradu punggung dan robohkan mereka ajakan bersambut. Mo Binjin membentak mengayun gadanya lagi dan kini dua orang itu beradu punggung. Hek I Hang Li terkekeh. Sementara nenek itu tak peduli kata-kata lawannya, ia menyerang dan kembali berkelebatan mengelilingi lawan. Dan ketika Sian Eng Jin tertawa dan mengikuti gerak nenek ini akhirnya di sini empat orang terlibat dalam sebuah pertandingan seru. Akan tetapi Tegak Moki bukanlah tokoh licik kalau ia tak dijuluki siluman akhirat. Diam-diam mencari lubang kesempatan ia tak pernah membuang perhatiannya kepada pertempuran. Setelah ia membahu dengan suhengnya Mo Binjin sesungguhnya kedudukannya menjadi kuat, hanya karena yang dihadapi adalah saudara seperguruan sendiri yang sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangannya maka pertandingan berjalan lama, alot. Namun karena ia berotak encer dan segala akal licik selalu tersedia maka tiba-tiba ia berseru menuding, kebetulan di sebelah sana Song Bunliong terhuyung oleh adu tenaga yang amat kuat. Hei I, suheng celaka, ji heng. Mati dia. Seruan ini mengejutkan Hei Hang Li. Sebagaimana diketahui nenek ini menaruh cinta yang dalam kepada si naga berkabung. Sampai tuap pun cintanya tak berkurang. Maka ketika tiba-tiba lawan menuding kaget dan kebetulan saat itu terdengar keluhan Song Bunliong otomatis nenek ini menoleh dan saat itulah tegak Moki melancarkan pukulannya secara diam-diam, dasyat. Tangan kanan melepas Mo Seng Chiang, pukulan tangan hantu, sementara tangan kiri menghantam dengan pukulan semut api. Awas, Sumoy. Nenek itu terkejut bukan main. Seruan temannya agar ia mengelak atau menangkis tak sempat lagi dilakukan. Sian Eng Jin atau bayangan dewa kebetulan saja melirik sekilas, jadi tahu serangan curang itu dan berteriak pada Sumoynya. Akan tetapi karena Hek Ihang Li terlanjur menoleh dan itulah yang dikehendaki tegak Moki, laki-laki ini memang licik maka pukulannya mendarat di tubuh nenek itu tapi bersamaan itu Sian Eng Jin juga mengebuk tubuhnya. Pek Mo En Keng menghantam punggung sebelah kiri. Des buk. Hek Ihang Li terhuyung dan melotot. Ia kena serangan curang tapi lawan juga mengeluh dihantam Pek Mo En Keng. Betapapun pukulan itu menggetarkan isi dadanya. Dan ketika si nenek menggigit bibir sementara tegak Moki juga meringis maka Mo Bin Jin menyambar dengan gadanya menghantam Sian Eng Jin. Plak kakek ini menangkis dan terhuyung. Raksasa itu tertawa bergelap dan mengejar lagi akan tetapi ikat pinggang Hek Ihang Li melejit tanpa suara, tau-tau menjerat belakang leharnya. Akan tetapi karena kulit leher ini licin maka Hek Be Keng alias ilmu belut hitam menyelamatkan raksasa itu. Haha, tenagamu sudah lemah. Kau tak dapat menarik putus, Hek Ihang Li, pukulan sute membuatmu terguncang. Keparat, jangan banyak omong. Sam Su Heng juga meringis dihantam Pek Mo In Kang, Ji Heng. Aku terguncang ia pun menderita. Haha, tapi aku akan merobohkanmu. Kau nenek bawal yang selalu cerwet. Minggirlah, atau kau mampu segada menyambar lagi dan kali ini nenek itu mengelak. Di sana Su Hengnya berhadapan dengan tegak Moki dan tampak jelas laki-laki ini menahan sakit. Napasnya sesat. Dan ketika Hek Ihang Li berkelebatan mengandalkan Bu Bian Kang akhirnya Mo Bin Chin menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang lebar. Heh, tak boleh kucing-kucingan terus. Kau hadapi aku dan jangan berputar-putar raksasa itu membentak dan tiba-tiba ia melakukan perubahan. Dari kedua telapaknya muncul luap merah berbau amis, kian lama kian tebal dan akhirnya didorongkan ke arah nenek itu. Dan ketika Hek Ihang Li menjerit karena itulah Mohyad Hukutai Hoat, ilmu darah iblis pembusuk tulang, maka ia melempar tubuh bergulingan dan pukulan itu menghantam hangus sebatang pohon besar. Beres pohon itu tumbang dan hancur isi dalamnya. Kulit dan dagingnya menjadi bubuk sementara bau wanyir tercium di situ, bau darah. Dan ketika nenek itu meloncat bangun namun dikejar lagi, raksasa ini menyimpan gadanya maka ia tertawa menggosok-gosok kedua tangannya itu, mendorong. Haha, jangan melarikan diri. Tangkis pukulanku, Sumoy, ayo tangkis dan terima ini. Namun Hek Ihang Li membentak nyaring. Ia dikejar dan tiba-tiba berseru melengking, mengibas ujung rambutnya dan lenyap meninggalkan lawan. Dan ketika Mo Bin Jin tertegun berhenti menyerang maka nenek itu muncul lagi menghantam tengkutnya, tepat di belakang. Plak! Raksasa ini melenguh. Iat terhuyung akan tetapi tak apa-apa, membalik dan cepat menyambar nenek itu melepas Mohyad Hukutai Hoatnya. Tapi ketika si nenek menghilang lagi dan lenyap dipukul maka raksasa ini menggereng dan memaki-maki. Hek Ihang Li mempergunakan hiat san Tai Hoatnya, ilmu. Menghilang di balik kabut darah, penangkal Mohyad Hukutai Hoat yang mengerikan itu. Licik, curang. Kau tak tahu malu, Sumoy, diserang selalu menghilang. Ayo hadapi aku dan jangan sembunyi. Hei Hei, kau yang bodoh. Aku disini, Ji Heng. Lihat nenek itu muncul lagi dan sebuah tamparannya mengenai bau. Bukan sembarang tamparan melainkan bersama cengkeraman Toat Beng Liong Jauh Keng. Besi pun akan patah dihantam nenek ini. Akan tetapi karena lawan memiliki Hei Bekeng dan ilmu itu membuat kulitnya licin, lagi-lagi gagal maka nenek itu kecewa dan Mo Bin Jin tertawa bergelak, menyambar namun nenek itu menghilang lagi. Heh, bagus, jangan lari dan coba terima ini. Akan tetapi Hei 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 telah lenyap mempergunakan hiat san Tai Hoatnya. Pertandingan menjadi seru dan berimbang sementara Sian Eng Jin masih menghadapi perlawanan kokoh Tegak Moki. Biarpun laki-laki ini telah menerima hantaman Pek Mo In Keng namun harus diakui Sinkangnya kuat juga. Kini percikan keringat sakti, Sinkang Pohi, berhamburan pula, bahkan Tegak Moki ini menggosok-gosok kedua telapaknya mengeluarkan mohiyat huku Tai Hoat. Jelas di antara Tegak Moki dengan Mo Bin Jin terjadi tukar-menukar ilmu, raksasa itu mendapat Hei Be Keng, alias belut hitam sementara ini mohiyat huku Tai Hoat, sebuah ilmu ampuh yang amat berbahaya dan kejibukan main. Pohom pun remuk kulit dan dagingnya, apalagi manusia. Dan ketika Sian Eng Jin terkejut melihat itu maka kakek ini pun mengeluarkan hiyat santai hoatnya, ilmu yang juga dipunyai Hei Hang Li. Keparat, licik. Jangan sembunyi dan lari seperti penakut, Sian Eng Jin. Keluarlah dan hadapi aku tak usah banyak mulut. Kalau kau mampu robohkanlah aku, Sam Heng. Banyak bicara bukan laku. Seorang gagah. Bagus, aku akan merobohkanmu, dan kali ini tak mungkin luput Tegak Moki menyerang lagi akan tetapi setiap ia mengeluarkan mohiyat huku Tai Hoatnya itu maka lawan menghilang di balik hiyat santai hoat. Memang inilah satu-satunya penangkal ilmu keji itu, Tegak Moki mengeram-geram. Dan ketika disanap pertandingan antara mobin lo melawan naga berkabung juga berlangsung sengit dan seru akhirnya si banci ini membentak dan mengeluarkan sihirnya, Jin Seng Sud, ilmu merubah wujud. Aku menjadi naga. Keluarlah seekor naga menyambar kakek ini. Lidah api dari mulut naga yang terbuka menjilat lebih dahulu wajah kakek itu, sedetik kakek ini terkejut. Akan tetapi karena masing-masing dari Ngergo Chiatianit, lima rasul, juga memiliki Jin Seng Sud maka kakek itu pun membentak merubah wujudnya. Aku Raja Wali. Bertarunglah naga dan Raja Wali dengan sama-sama buas. Sian Engjin telah berubah menjadi Raja Wali dan kepakan sayapnya yang dasyat menghembus lidah api dari naga Tegak Moki. Bahkan Raja Wali ini menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di tubuh naga, terbang dan naik tinggi siap menghempaskan naga itu agar binasa. Namun ketika Seng Naga terbanting dan belum menyentuh bumi, meledak dan berubah wujud maka naga menjadi Garuda dan dengan pekikan suaranya melesat dan menyambar Raja Wali itu. Bertandinglah dua hewan buas ini. Masing-masing mengelepakan sayap dan menyambarkan kuku-kukunya yang tajam, saling patuk dan hantam sampai bulu-bulunya rontok. Dan ketika mereka menjadi gundul dan jatuh ke bumi maka wujud mereka kembali semula dan masing-masing telah menjadi Tegak Moki dan Sian Engjin. Tak kalah dengan pertarungan ini adalah Hak Ihangli dan Mobin Jin. Penasaran bahwa Mohyad Hukutai Hoatnya mandul bertemu Hiat San Tai Hoat akhirnya raksasa ini pun menggereng dan berkemak kemik. Ia meledakan kedua tangannya dan tiba-tiba lenyap. Raksasa ini mengeluarkan Jin Seng Sud. Dan ketika si nenek tertegun celingukan ke sana kemari mendadak sebatang pohon bergerak dan menyambarnya. Mobin Jin ternyata berubah wujud menjadi pohon di sebelah nenek itu. Wer! Hek Ihangli tentu saja memaki-maki. Ia pun membentak dan menghilang pula, bukan memergunakan Hiat San Tai Hoatnya melainkan Jin Seng Sud. Nenek ini tiba-tiba menjadi sebuah batu hitam. Lalu ketika pohon itu kehilangan lawan berhenti tertegun maka batu ini bergerak dan terbang. Menghantam pohon itu. Beruuk pohon tumbang dan batu juga wancur. Masing-masing kembali ke wujud semula dan Mobin Jin memekik-mekik. Dia ganti tertipu. Dan ketika keduanya kembali bertanding dan sama-sama kuat maka di pihak naga berkabung juga telah terjadi permainan sihir di mana masing-masing berubah wujud dan ingin mengalahkan satu sama lain. Mobin Lo memulai dulu. Ia lenyap medubung ke atas, melesat membentuk asap hitam menghilang di langit gelap. Akan tetapi ketika tiba-tiba menukik sinar berapi dari sepotong halilintar, dasyat menyambar lawan maka Song Bun Liong membentak dan lenyap menjadi sepotong karat tebal. Dar. Sinar api mental ke atas. Halilintar kembali menjadi Mobin Lo dan raksasa itu meluncur ke bawah. Lawan diterkam dan hendak ditelan bulat-bulat. Akan tetapi ketika Song Bun Liong menggeliat dan menjadi seekor landak, besar dengan duri-durinya yang tajam maka lawan mengaduh dan injakan berubah menjadi tendangan. Namun Seng landak berkelit dan menjadi Song Bun Liong lagi. Mobin Lo merubah wujudnya menjadi harimau dan ular akan tetapi Song Bun Liong mengimbangi dengan menjadi badak dan burung pelatuk. Harimau dihajar culah badak sementara ular dipatuk dan dibawa terbang ke atas. Dan ketika kembali Mobin Lo menjadi asalnya lagi maka tak terasa pertempuran berjalan dua hari dua malam. Hutan iblis tak keruan wujudnya dan matahari tak mampu menembus pekatnya awan hitam. Awan ini berasal dari ledakan-ledakan asap sihir dan juga pukulan-pukulan dasyat. Enam orang sakti itu begitu marah dan masing-masing tak ingat diri lagi. Segala kepandayan dan kesaktian dikeluarkan. Dan ketika tiba pada hari ketiga di mana masing-masing sudah bermandik ringat, Jutai Hiap yang menonton dua kali terguling pening maka Tegak Moki tiba-tiba mengeluarkan seruan aneh pada teman-temannya, berupa siulan atau lengking halus tanda bahaya. Ji Heng, Mobin Lo, kemarilah kalian. Putar satu angin dorong ketiga sasaran dua orang itu terkejut. Mereka menoleh namun tiba-tiba berseri girang, Tegak Moki memberi isyarat. Dan ketika masing-masing memekik dan meloncat di kiri kanan si banci ini, saling mengadu telapak tangan tiba-tiba ketiganya tertawa bergelak. Asap meledak dan menyelubungi ketiganya yang sudah bergerak bersamaan. Bagus, kita uji coba pukulan gabungan. Haha, kau benar, Sute, aku lupa. Wah, kali ini tentu hebat dan mereka rasakan kehebatan kita. Sengbun Liong dan lain-lain terkejut. Mereka merasakan sesuatu yang tidak enak namun masing-masing mengejar pula lawan mereka. Mobin Lo disambar naga berkabung sementara Sian Eng Jin menyambar Tegak Moki. Mereka tak tahu apa yang hendak dilakukan lawan begitu pula Hek Ihang Li. Nenek ini pun membentak mengejar Mobin Jin. Namun ketika masing-masing menangkis dan berbareng dengan itu keluarlah dorongan Mo Seng Chiang, tapak tangan hantu, maka ketiganya terpekek karena dari masing-masing adu tenaga itu mereka mencelak dan terbanting. Mobin Jin maupun Tegak Moki dan Mobin Lo telah saling menyatukan tenaga hingga lawan berhadapan sekaligus dengan tiga orang setelah adu tepukan tadi. Des! Naga berkabung dan luarkannya mengeluh. Mereka melempar tubuh bergulingan mengelak serangan lain dan meloncat bangun dengan tubuh terhuyung, masing-masing kaget karena dari adu tenaga itu seakan mereka berhadapan dengan tiga lawan sekaligus, inilah yang tak diduga. Dan ketika ketiganya menyerang lagi namun ditangkis, kembali mereka terbanting dan bergulingan sadarlah Song Bun Leong bahwa sesuatu telah dilatih tiga orang ini secara diam-diam, yakni menggabung dan menyatukan tenaga untuk akhirnya membuang itu kepada mereka. Hal yang sama sekali belum mereka miliki. Ah, kita gabung kekuatan kita pula. Jangan sendiri-sendiri dan menyerang perorangan, Sute. Bergan dengan tangan dan salurkan sinkang. Benar, tapi mereka sudah terlatih. Mereka sama-sama memiliki tapak tangan hantu, Su Heng, sedang kita tak mempunyai ilmu yang sama. Keparat, kita sama-sama memiliki Bubian Kang. Pergunakan ilmu itu dan hancurkan mereka hektometer Song Bun Leong menggeleng. Bubian Kang hanya ilmu meringankan tubuh, Sumoy, bukan pukulan atau serangan. Hati-hati, mereka menyerang lagi. Tiga orang itu, berkelit dan Hek I Hang Li melempar tubuh bergulingan. Mukanya pucat karena sadar bahwa omongan Seng Su Heng benar, Bubian Kang hanya ilmu meringankan tubuh, bukan pukulan atau serangan. Dan ketika ia mulai gentar menghadapi kenyataan ini maka tiba-tiba pihak mereka terdesak dan Sian Eng Jin maupun dirinya hanya mengelak dan bertelit melulu, menangkis berarti terbanting. Pucatlah nenek ini. Song Bun Leong juga gelisah sementara Sian Eng Jin memutar otak dengan kening berkeringat. Kalau tahu begini tentu mereka melatih ilmu yang sama pula, menggabung dan menghantam perpaduan Mo Seng Chiang yang amat dasyat itu. Tapi karena mereka memiliki kepandaian berlainan, Hek I Hang Li dengan Sia Hun Bi Kiong Hoatnya sementara ia Pek Mo En Keng dan Su Heng Nyakian Kun Siu. Maka mereka terdesak dan baru pertama ini mereka akan kalah dan bakal roboh. Keunggulan berada di pihak yang sesat. Haha, tahu rasa sekarang. Lihat apa yang kalian derita, Su Heng. Sebentar lagi kami akan merobohkanmu dan membunuh kalian. Haha, kedudukan kita sekarang berbeda Mo Bin Jin, yang merasa menang dan sombong berseru mengejek naga berkabung, Su Hengnya. Memang harus diakui bahwa tiga orang itu terdesak hebat, kedudukan sekarang berubah. Namun karena Song Bun Leong dan Sute serta sumoinya memiliki bubian keng, betapapun ini menyelamatkan mereka maka biarpun terdesak tiga orang lawan itu tak mampu segera merobohkan. Song Bun Leong serta sumoinya dan sutenya bersifat bertahan. Keparat, selalu menghindar, kucing-kucingan. Hi, bersikaplah gagah dan jantan, Song Bun Leong. Mana watak satriamu, jangan pengecut Mo Bin Lo, yang tak sabar dan menjadi marah memaki lawannya. Mereka terus mendesak dan mendesak akan tetapi tiga orang ini belum meroboh juga, ini akibat bubian keng yang hebat itu. Namun karena betapapun serangan di pihak mereka, musuh hanya bertahan dan mengelaksana sini maka keadaan Song Bun Leong berbahaya dan mencemaskan, apalagi ketika Mo Seng Chi yang mengepung dan mencegat jalan lari mereka. Tegak Moki akhirnya tak kalah gemas dan laki-laki ini mencabut sesuatu. Sebuah kipas kecil, lancip dan berbau harum dikeluarkan. Tangan merogoh dan mencabut lagi dua kipas lain. Lalu ketika ia melemparkan itu kepada temannya, ditangkap dan digosok-gosok maka si Ban Chi ini berseru agar masing-masing menerbangkan benda itu kepada lawan mereka. Pergunakan hui sisut, kacau konsentrasi mereka. Mo Bin Lo dan Mo Bin Jin mengangguk. Mereka berseru melepas kipas, terbang berputaran di sekeliling lawan mereka. Dan ketika suara mengaung dan bau harum membuat pening, tiga orang itu terkejut maka Mo Seng Chi yang didorongkan ke depan memaksa lawan menangkis. Das Song Bun Leong terhuyung dan belcat. Mo Seng Chi yang jauh lebih berbahaya dibanding kipas yang menyambar-nyambar. Kipas itu seakan hidup namun mengacau saja, yang amat berbahaya adalah pukulan tapak hantu itu. Maka ketika ia menangkis dan dibuat terhuyung, kipas menyambar dan mematuk kepala maka ia mengelak dan benar saja lawan mengejar lagi dengan pukulan berbahaya itu. Duh! Lagi-lagi kakek ini terhuyung. Hanya berkat kekerasan hatinya saja ia tidak sampai terpental, sementara Hek I-Hang Li dan Sutenya terpelanting di sana. Dan ketika kakek ini tegak lagi menerima serangan-serangan lain, terhuyung dan akhirnya terpelanting tegak Moki terkekeh-kekeh. Hei-Hik, tak akan mampu bertahan lagi. Menyerahlah, Su Heng, takluk sajalah. Kalau baik-baik menyerah dan berlutut mengaku kalah kami akan mengampunimu. Hei-Hih, jangan keras kepala. Benar, kau pun begitu. Berlutut dan menyerah baik-baik, Sumoy. Cium kakiku. Baru begitu aku mengampunimu. Hei-Hih, tidak untuk Sian Engjin ini. Ia akan ku habisi, sute, kukerat dagingnya. Biarpun minta ampun tak ada gunanya lagi. Mobi lo tergelak, merasa di atas angin sementara Sian Engjin jatuh bangun. Golok maut, yang dikeluarkan dan menyambar-nyambar. Akhirnya membuat kulitnya berdarah. Kekebalan telah melemah di tubuh kakek ini. Akan tetapi ketika Song Bun Leong membentak dan menyerang raksasa itu, Sian Engjin diminta menghadapi Tegak Moki maka Golok maut menyambar dan membabat bahu kakek ini. Haha, sama saja. Kami telah memiliki satu ilmu untuk menghadapi kalian, naga berkabung, sementara kalian terpecah-pecah. Terimalah, kau pun akan kukerat dagingmu, kerap segumpal daging segar melayang dari bahu kakek ini, terhuyung dan menjadi marah akan tetapi dorongan Moseng Chiang di tangan lawan membuat ia kewalahan. Punggung belakang kembali terbacok golok penghisap darah itu. Dan ketika kakek ini tersuruk-suruk dan jatuh bangun, di sana Sute dan semuanya juga sama saja mendadak terdengar jerit tangis dan pekik seseorang. Sebuah bayangan merah berkelebat. Giam Leong, tangkap dan pergunakan ini. Sung Bun Leong, yang mempergunakan tubuh Giam Leong terkejut. Sebuah cahaya putih menyambar, ditangkap dan ternyata sebuah guci. Dan ketika guci itu berdengung bergerak-gerak, golok maut tergetar dan berbunyi aneh maka Mobin Lo terpekik dan seketika pucat, berubah. Guci penghisap roh. Tegak Moki dan Mobin Jin terkejut. Berbareng dengan datangnya guci itu maka suasana berubah. Langit yang gelap dan hitam mendadak terang, sinar matahari menguak masuk dan menembus tempat pertandingan itu. Dan ketika golok maut tiba-tiba terlepas dan terbang memasuki guci ini, disusul tubuh Mobin Lo yang gemetaran dan terhoyung maju. Maka raksasa itu berteriak ketika bersamaan dengan itu terdengar bunyi seruling mendayu-dayu. Tidak, Jahanam keparat, tidak. Oh, tanda seru dua yang lain mendadak pucat, juga berubah. Kau, kau Jahanam terkutuk, Bu. Beng Siansu. Kau lagi-lagi mencampuri kami. Pergi-pergi. Tegak Moki dan Mobin Jin mendadak ketakutan. Mo Seng Chiang mereka yang semula ganas menyambar-nyambar tiba-tiba saja selalu berbelok memasuki guci putih itu, betapapun mereka mengarahkan pukulan kepada lawan mereka namun aneh bin ajaib Mo Seng Chiang menuju mulut guci. Seakan tersedot kekuatan geip, pukulan tapak hantu itu melenceng, jatuh dan masuk ke dalam guci. Dan ketika Song Bun Leong sendiri tertegun terheran-heran, suara suling kian dekat maka tampaklah di atas bukit sesosok bayangan bersila dengan tenang, sikapnya lembut sementara wajahnya tertutup halimun tebal. Suling melengking naik turun mendesak dan menggiring pukulan tangan hantu keguci di tangan naga berkabung. Tidak, keparat tidak, Sian Su. Kau jangan mencampuri kami. Benar, kakek terkutuk, Ohaha Mo Bin Jin terhuyung-huyung dan mempertahankan diri mati-matian. Agar tidak mendekati guci. Kau menggenggu dan selalu mencampuri kami, Bu Beng Sian Su. Kau kakek Jahanam selalu membela Su Heng. Ah, tidak, aku tak mau. Namun teriakan atau seruan raksasa ini sia-sia. Golok maut, yang sudah terhisap dan memasuki guci ini bergetar-getar dan berusaha meloloskan diri pula. Guci berdengung dan memperdengarkan suara semakin aneh, ditambah bunyi suling menjadi irama tersendiri seakan gemuruh sungai Wong Ho. Bagi tegak Moki dan kawan-kawan bunyi itu membuat panas, mereka gemetaran dan menggigil mendorong-dorong tangan agar tidak mendekati mulut guci. Aneh, guci ini mengeluarkan sinar delapan warna yang membuat tiga orang itu silau, warna putih paling kuat dan terasa panas bagi tegak Moki dan kawan-kawan. Dan ketika mereka terhuyung dan tersedot ke depan, Mo Bin Lo lebih dulu masuk maka raksasa ini lenyap dan Song Bun Leong berseru kaget guci-nya terasa berat. Slap, raksasa itu memasuki guci. Aneh dan menggelikan tubuh Mo Bin Lo tampak kecil dan mungil, raksasa itu bergerak-gerak di dalam guci akan tetapi tidak dapat keluar. Ia melolong dan meraung-raung. Dan ketika Mo Bin Jin terpekik dan melesat pula ke dalam guci maka tegak Moki gemetaran dengan muka pucat. Ampun, tidak, jangan, Sian Su, jangan. Yang kebingungan adalah naga berkabung. Dua raksasa itu memasuki guci-nya, ia merasa berat dan semakin berat. Dan ketika Sian Eng Jin dan Hek I Hang Li tertegun memandang kejadian itu, tegak Moki tersedot dan meronta-ronta mendadak ia melesat dan terbang pulat terhisap guci aneh ini. Jahanam. Kutuk itu sempat dilontarkan. Tegak Moki sudah hamlas di dalam guci dan tiga orang ini tiba-tiba menjadi kerdil semua. Mo Bin Lo dan Mo Bin Jin berteriak-teriak, mereka bergerak dan berputaran di dalam guci. Dan ketika Song Bun Leong terduduk oleh beratnya guci, tiga orang itu naik turun tak keruan mendadak guci terlepas dan menyambar kakek di atas bukit itu, kakek yang masih meniup suling dengan lembut. Belar guci menghantam dan melega akan tetapi tidak pecah. Tiga orang di dalam meraung-raung dan gerakan mereka membuat guci terputar pula, naik dan kembali menyambar kakek itu. Akan tetapi ketika seng kakek masih tenang meniup suling, guci terpental dan jatuh ke tanah maka tiga orang di dalamnya berteriak-teriak dan memaki-maki. Kini alunan suling kakek itu merendah namun menggetarkan jantung. Aduh, keparat. Tobat, Bu Beng Siansu Tobat. Bebaskan kami dari sini. Benar, keluarkan kami dari tempat ini, kakek Jahanam. Kami bersumpah tak akan mengganggu siapapun lagi. Lepaskanlah kami. Akan tetapi kakek itu masih meniup suling dengan tenangnya. Nadanya semakin rendah dan rendah hingga tiga orang di dalam guci menggerung-gerung. Di dalam itu irama suling semakin hebat kalau di luar dapat menyebar dan pecah kemana-mana. Maka ketika ketiganya meraung-raung dan tersiksa begitu hebat, guci melonjak dan menari-nari mengikuti gerakan mereka maka kakek itu bangkit berdiri dan meninggalkan puncak bukit dengan wajah seakan tak ada penyesalan. Dan hebatnya, guci itu pun melompat-lompat dan berjalan mengikuti kakek ini. Ampun, bebaskan kami. Keluarkan kami dari tempat neraka ini, Bu Beng Siansu. Kami siap mematuhi perintahmu dan menjadi budakmu. Atau kau bunuh kami. Aduh, panas sekali, kakek Jahanam. Terkutuk kau. Keparat. Umpat dan rintih silih berganti. Kakek itu terus berjalan dan tidak memperdulikan sementara guci terisi tiga orang sesat itu melompat-lompat. Semakin cepat kakek itu melangkah semakin cepat mereka mengejar. Lucu, sekaligus mengerikan. Tapi ketika sesosok bayangan berkelebat dan itulah si naga berkabung maka kakek ini gemetar menghadang Bu Beng Siansu, terbata-bata. Maafkan aku yang bodoh. Kalau boleh ku minta bebaskanlah mereka, Siansu. Ampunilah mereka karena betapapun mereka saudara-saudaraku juga. Benar, Sian Engjin tahu-tahu muncul, berkelebat di samping suhengnya ini. Mendengarkan ratapan mereka rasanya tak kuat hati ini, Siansu. Heran bahwakah seakan tak berperi kemanusiaan dan membiarkan mereka tersiksa. Suheng Hei Hangli tiba-tiba membentak, muncul pula di situ. Apa yang kalian lakukan ini dan tidak ingatkah kalian kejahatan dan dosa mereka? Dihukum seribu kalipun masih belum cukup, aku mendukung apa yang dilakukan kakek ini. Tidak, aku tak kuat mendengarkan. Kalau mereka dibiarkan tersiksa lebih baik dibunuh, Sumoy, tapi Siansu tak melakukan itu. Siansu tak melakukan karena kematian hanya di tangan yang memberi hidup. Kalian gila minta setan-setan itu dibebaskan. Kalau begitu biar aku masuk sekalian. Betapapun mereka saudaraku, Sumoy, sebagai saudara tua aku wajib melindungi dan membela mereka kakek ini berkelebat, tiba-tiba masuk ke dalam guci dan berteriaklah nenek itu melihat Siansu yang berkumpul bersama musuh-musuhnya. Mobin Lo dan Mobin Jin tertawa bergelak, menerkam dan menyerang kakek ini. Dan ketika Song Bun Leong terkejut dan menyelamatkan diri maka Sian Eng Jin berseru keras dan masuk pula ke dalam guci. Aku tak dapat membiarkan Su Heng dalam bahaya. Kalau kau ikut silakan masuk Sumoy. Ini tugas kita menolong saudara tua. Hek I Hang Li menjerit. Sian Eng Jin lenyap ke dalam guci dan disambut tegak Moki. Mobin Lo dan Mobin Jin menerkam naga berkabung. Sikap mereka buas, taring dan liur jelas menanti daging empuk kakek ini. Dan ketika pertempuran terjadi lagi di dalam guci, aneh sekali maka nenek itu melengking dan masuk pula ke dalam. Bangsat Jahanam. Lihat apa yang mereka lakukan, Su Heng. Patutkah kau bela iblis-iblis macam ini? Haha, seru. Sekarang kita sama-sama tak dapat keluar, Sumoy. Di sini kita bertempur mati hidup. Ayo, lanjutkan. Enam orang itu bertanding lagi. Sung Bun Leong menghadapi Mobin Lo dan kadang-kadang Mobin Jin sementara nenek Hek I Hang Li berhadapan dengan tegak Moki. Tiga iblis yang semula merintih dan mengiba-iba ini mendadak menjadi buas kembali, mereka menyerang dan mendesak lawan mereka itu. Akan tetapi ketika Bu Beng Sian Su membalik dan menangkap guci, mengguncangnya dua kali maka semua berteriak karena kehilangan keseimbangan. Sung Bun Leong dan Sian Eng Jin serta Hek I Hang Li terlempar keluar. Kalian masuk bukan kehendak guci ini. Yang buruk berkawan yang buruk, naga berkabung. Semua perbuatan dipetik oleh penanamnya. Keluarlah, tempat kalian bukan di situ. Tegak Moki dan kawan-kawan menjerit marah. Mereka tak dapat keluar karena kejahatan mereka tersedot guci itu, benda ini bagai besi semirani menghisap segala yang hitam. Maka ketika mereka terpelanting dan jatuh bangun di dalam, Mo Bin Lo dan Mo Bin Jin mengumpat caci mendadak kakek ini berseru melemparkan guci ke atas, tinggi sekali. Janji dan sumpah kalian tak pernah ditepati. Sekarang pergilah dan tak ada tempat di bumi ini lagi untuk kalian. Sung Bun Liong terbelalak. Tiba-tiba tanpa diduga ia membentak mengejar guci itu, wajah Tegak Moki mengiba-iba. Dan ketika ia menyusul dan menangkap bibir guci, Tegak Moki berseri dan menangkap tangannya mendadak laki-laki itu memberosot dan keluar dari guci. Terima kasih, Su Heng. Kau membantuku. Akan tetapi yang tak diduga adalah kejadian berikut Tegak Moki yang keluar dan lolos dari guci mendadak di sambar kakinya oleh Mo Bin Jin. Raksasa ini pun memberosot dan ikut keluar, jatuh ke bumi. Dan ketika Mo Bin Jin tertawa bergelak sementara guci terus melesat dan lenyap di langit biru, Mo Bin Lo dan Golok Maut hilang di angkasa mahal wasmaka raksasa itu tiba-tiba menghantam kepala Su Hengnya ketika sama-sama meluncur ke bumi, turun dengan begitu cepatnya. Haha, kesempatan kita sekarang. Pukul mampus dia, Sute, nanti yang lain. Sengbun Liong terkejut. Dia tak menyangka sama sekali bahwa di saat seperti itu dirinya diserang. Tegak Moki menyeringai dan tiba-tiba menyambar dadanya. Pukulan tapak hantu dilepas. Dan ketika kakek ini terbelalak menerima pukulan, tak mampu berkelit atau menangkis maka ia mengerahkan sinkang. Namun Kim Kong Ciok, ilmu arca emas, tak dapat dipakai berbareng menerima dua serangan dasyat itu. Betapapun sinkang atau kekuatan mereka berimbang. Des, kakek ini terbanting lebih dulu. Ia mengeluh dan Hek Ihang Li memekik, melihat kejadian itu. Dan ketika Mo Bin Jin maupun Tegak Moki juga sudah jatuh ke tanah maka nenek itu mencelatkan. Sepasang telunjuknya mencoblos metu, Tegak Moki, cepat bukan main, juga ganas ta'alang kepalang. Kerot. Jeritan ngeri terdengar memecah sisi bukit. Tegak Moki yang tak mungkin mengelak terkena sambaran nenek ini, biji matanya pecah. Akan tetapi karena ia sempat melihat berkelebatnya nenek itu dan menggerakkan tangannya maka Mo Seng Chiang menghantam perut nenek ini tepat mengenai pusar. Des nenek itu terhuyung. Mo Seng Chiang, tapak tangan hantu yang amat kuat menghantam dirinya, bukan di sembarang tempat melainkan pusar, titik segala tenaga di mana sinkang terkumpul. Maka ketika ia mengeluh dan jatuh terduduk, Tegak Moki mengerang kesakitan tiba-tiba nenek ini terguling dan roboh entah hidup atau mati. Keparat Sian Engjin marah melengking cemas. Ia berkelebat dan menghantam Tegak Moki yang buta kedua matanya. Laki-laki itu tak mungkin mengelak dan menerima pek Mo In Keng. Pukulan dingin itu membuatnya tersentak, kaku dan kehijauan dan tiba-tiba roboh, terdengar suara gemeratak dari tengkorak kepala yang retak. Namun di saat laki-laki ini terguling dan mengeluarkan keluhan pendek mendadak saja Mo Bin Jin menyambar dan kelima jarinya mencengkeram kepala kakek ini dengan mohiyat hukutai hoat. Jari-jari itu semerah darah dan amis serta berbau busuk. Kau membunuh suteku. Kakek ini berusaha menangkis, membalik. Akan tetapi karena lawan sudah demikian dekat dan jari-jari itu pun berkerotok penuh kemarahan maka sia-sia kakek ini menangkis dan kelima jari itu tetap menuju sisi kepalanya. Awas, sute teriakan songbun liong sia-sia. Kelima jari itu tetap menyambar bagian kiri kepala kakek ini dan tepat sekali menancap di telinga. Jari tengah langsung menusuk dan menancap lubang telinga. Dan ketika Sian Eng Jin mengeluh dan roboh maka naga berkabung meloncat dan tiba-tiba ibu jarinya menggurat punggung kiri dari atas ke bawah. Tampak sinar keemasan memancar di ibu jari pendekar sakti ini. Aung Ah Mo Bin Jin berteriak. Dari guratan itu punggung kirinya patah, itulah Kim Kong Chilok. Ken, tenaga arca emas, yang dikerahkan pendekar ini dalam sisa-sisa tenaganya. Ia menggurat dengan seluruh kesaktiannya dan raksasa itu terluka. Kalau tidak tewas seumur hidup ia bakal cacat, semper alias menyeret tubuh ketika berjalan seperti ayam merusak sebelah sayapnya. Guratan itu tak mungkin disembuhkan dan itulah yang dirasakan raksasa ini. Ia mengaduh, terpelanting. Namun ketika ia meloncat bangun dan lari dengan tubuh miring-miring, jatuh bangun maka raksasa itu lenyap meninggalkan bukit. Senggun Leo ngeroboh dan mengeluh di dekat Sian Eng Jin. Sute, tiba-tiba Sian Eng Jin bergerak. Kakek yang telinga kirinya dicengkeramoh hiat hukutai hoat itu ternyata belum tewas. Ia merintih dan bangkit menuju suhengnya. Dan ketika Seng Suheng merayap namun jatuh lagi, berusaha memapak atau mendekati sutenya ini maka Sian Eng Jin gemetar menuding. Sumoy, isterimu. Ya, aku tahu. Ia, ia terluka, Sute, berat. Kita, kita tak mungkin di sini lagi. Tapi kita perlu menemuinya. Kita dekati dia, Suheng, lihat keadaannya. Tanda petik. Mari, audah lalu ketika dua orang ini berhasil berangkulan dan bangkit serta terhuyung menuju. Hek Ihang Li ternyata nenek itu tiba-tiba menggeliat. Sumoy, istriku. Entah kekuatan gaib apa yang membuat Hek Ihang Li tiba-tiba bangkit. Pukulan tangan hantu yang membuatnya serasa hancur bagian dalam tiba-tiba membuat ia memperoleh kekuatan. Panggilan naga berkabung itulah yang terutama, panggilan terhadap istri. Dan ketika ia membalik dan duduk berseri, dua laki-laki itu telah roboh di dekatnya maka nenek ini menangis namun penuh bahagia, suaranya tersedak-sedak. T.W.A. Heng, kau, kau memanggilku apa? Istri? Hai-hihi. Panggil aku sekali lagi, T.W.A. Heng. Panggil aku seperti itu. Uhaha, kau, Sumoy cerwet. Kita sama-sama menghadapi maut, Sumoy, jangan macam-macam. Aku, Uge, dadaku sakit Song Bun Leong muntah darah, melengos tak memandang nenek itu dan wajah Hek Ihang Li berubah. Nenek itu menggeram. Akan tetapi ketika Sian Engjin mencengkeram lengannya dan terbatuk-batuk, Song Bun Leong semakin parah maka kakek ini membujuk. Sumoy, Su Heng tak pernah senang menunjukkan kemesraan di depan orang lain, kau tahu itu. Jangan menuntut macam-macam dan tolonglah dia, lihat lukanya. Nenek ini bergumam. Ia reda lagi dan beringsut mendekati naga bertabung. Kakek ini muntah darah lagi. Lalu ketika nenek itu terisak mengelus punggungnya, Sian Engjin tersenyum tiba-tiba kakek itu melambai pada Su Hengnya. Su Heng, aku dulu. Seng Bun Leong terkejut. Kakek yang pucat ini mengeluh, bersamaan itu sutenya roboh. Seberkas sinar keluar dari telinga kiri. Itulah roh Sian Engjin. Dan ketika Hek I Hang Li terkejut dan berseru tertahan mendadak Su Hengnya mencengkeram dan berseru. Hang Moi, aku menyusul Sute. Nenek ini menjerit. Robohnya Song Bun Leong membuat ia terseduh. Panggilan itu adalah nama kecilnya, biasa diucapkan pada saat-saat berdua, saat bermesraan. Maka ketika ia menjerit dan balas mencengkeram mendadak Nenek ini pun berseru. Seng ke, aku ikut. Dan begitu ia roboh dan terguling di atas suaminya. Maka seberkas cahaya melesat dari pusar, tepatnya dari jalan darah Ye U Seng Hiat. Giyok Chang, Sien Ga Giam Leong. Berturut-turut tiga nama disebut ketika empat bayangan berkelebat. Robohnya tiga tubuh yang terguling itu menghentikan gerakan angin dan udara secara serentak. Pohon-pohon yang semula berdesah mendadak diam mematung. Air sungai yang mula-mula berkericik tiba-tiba mendadak diam. Segala yang hidup maupun mati di atas permukaan bumi sekonyong-konyong sirap, suasana begitu hening dan amat mencekam. Maka ketika terdengar teriakan dan jeritan di susul bayangan berlompatan, Jutai Hiap dan Hon Hon serta istrinya dan Bihang melesat hampir berbareng. Maka semua kegeiban yang semula menguasai tempat itu sirna seketika dan yang tampak sekarang adalah Giam Leong dan Sien Ga serta Giyok Chang yang roboh tumpang tindih. Giyok Chang menindi Sien Ga sementara Giam Leong sejengkal saja dari tubuh putranya. Roh dari orang-orang sakti telah meninggalkan mereka, yang ada tinggalah tubuh-tubuh yang terluka dari naga pembunuh dan putranya serta Giyok Chang. Sedul sedang tak dapat ditahan lagi. Bihang, yang tentu saja paling cepat dibanding yang lain telah menyambar tubuh Sien Ga dari pelukan Giyok Chang. Roh Sien Engjin telah meninggalkan muridnya sebagaimana Roh Hei Hangli meninggalkan Giyok Chang. Masing-masing, yang semula masuk lewat telinga kiri dan pusar telah keluar pula lewat jalan itu. Naga berkabung meninggalkan tubuh Giam Leong lewat Pika Hyat, yakni daerah sekitar Jakun. Dan karena masing-masing telah meninggalkan tubuh yang dipinjam dan kembali ke alam kelanggengan maka akibat atau resiko dari semua kejadian itu dirasakan pemilik tubuh yang bersangkutan. Sien Ga misalnya, yang tertusuk telinga kirinya maka menjadi tuli bagian ini. Seumur hidup telinga itu tak berfungsi lagi, rusak oleh tusukan Mohyad Hu Kutai Hoat yang keji. Sementara Giyok Chang, yang dipakai gurunya dan kena cengkeraman tapak tangan hantu pusarnya hangus dan terbakar. Dalam saat-saat tertentu gadis ini akan menderita kesakitan, sebagian usus dan dinding rahimnya rusak, karena itu tak mungkin ia dapat memiliki keturunan. Dan Giam Leong, yang dipakai oleh si naga berkabung setelah dihantam Moseng Chi yang dua tulang dadanya patah. Naga pembunuh ini terluka cukup parah dan napasnya megap-megap, pingsan dan bucat dan sebagian dari paru-parunya terbakar. Pria ini akan menderita ampek dada dan kalaupun sembuh jalannya akan terbungkuk, karena sebagian dari dadanya melesak ke dalam. Maka ketika semua menangis dan menolong orang-orang yang dicinta, bihang menolong singgak sementara Han Han dan ayahnya melihat keadaan Giam Leong maka Teng Siu atau Nyonya Han Han tentu saja menolong puterinya sendiri. Giyok Chang, Giyok Chang, kau jangan tinggalkan ibu. Oha, jangan kau mati, puteriku, jangan kau. Pergi. Ibu tak punya siapa-siapa selain kau. Harap ayah obati Giam Leong, Han Han bingung melepaskan diri. Aku melihat istriku, ayah, apa yang terjadi pula dengan Giyok Chang? Baik, kau pergilah. Aku akan menolong saudaramu ini, Han Han, setelah itu kulihat cucuku. Han Han bangkit setelah menjejalkan obat. Istrinya mengerung-gerung dan panik Giyok Chang tak bergerak-gerak juga. Namun ketika ia berlutut dan memeriksa puterinya mendadak Han Han teringat kakek di atas bukit itu. Sian Su, katanya kita bawa kepada Sian Su, Nio Chu, jangan menangis saja dan diamlah. Masih ada harapan. Nyonya itu sadar. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat kakek itu di atas bukit. Bu Beng Sian Su tampak termenung dan menghela nafas panjang pendek berulang-ulang. Lalu ketika Nyonya ini bangkit dan berlari terbang segera ia berlutut dan mengguguk di depan kakek itu. Puteriku, anakku, oh oh oh, tolonglah Giyok Chang, Sian Su tolonglah dia. Aku tak mau kehilangan puteriku satu-satunya. Benar, dan Sien Gak Bi Hang tiba-tiba berkelebat di belakang Nyonya ini, membawa pemuda itu. Tolonglah Sien Gak, Sian Su. Dia jangan diamati. Pergi kau Juhu Jin tiba-tiba membentak. Kau biang penyakit semuanya ini, Bi Hang. Kau merampas hak puteriku Giyok Chang. Bibi tak usah bicara macam-macam biang berseru dan balas membentak wanita itu. Yang sakit biarkan sembuh dan urusan lain dibicarakan belakangan. Kau-kau hendak kurang ajar kepadaku? Kau yang tak tahu diri, Bibi. Melihat orang-orang ini terluka parah kau bicara yang tidak perlu. Didahulukan. Kita sembuhkan dulu orang-orang yang kita cinta baru yang lain belakangan. Hei hik, aduh, hei hei hei, dia benar, Juhu Jin. Yang sakit kita sembuhkan dulu dan urusan pribadi belakangan. Aduh, oh oh, sembuhkan pula naga pembunuh ini, Sian Su, aku aku tak mau. Kehilangan dia Su Giyok, gadis yang terluka itu tiba-tiba naik ke atas dan membawa Giam Leong. Tadi, ia merampas pendekar itu dari tangan Juhu Tai Hiap. Maka ketika ia terhuyung dan jatuh dua kali, terkekeh dan menyeringai menahan sakit maka Han Han berkelebat menekan punda istrinya. Seng ayah juga menyusul dan membungkuk di depan kakek dewa itu. Maafkan kami, Juhu Tai Hiap mewakili dengan suara penuh duka, serak. Menantuku terbawa perasaannya sendiri, Sian Su, ia sedang panik. Kau tolonglah kami semua dan biar kami masing-masing tenang. Aku yang tua menjadi malu akan ribut-ribut ini. Tak apa, kakek itu tersenyum, tiba-tiba membalik. Sebaiknya kita pulang ke Hekian Pang, Juhu Tai Hiap, dan di sana mengobati mereka. Marilah, tempat ini penuh dosa. Aku mendahului. Sian Su Ju Hu Jin terpekik, kakek itu tiba-tiba lenyap. Bagaimana putriku Giyok Chang aku menunggu kalian di Hekian Pang? Pulang dan semua ke sana, Hu Jin, ku tunggu semua, tapi, tapi. Sudahlah, Han Han memeluk dan menahan istrinya ini. Sian Su telah bicara, Nio Chu, kita tinggal melaksanakan. Mari pulang dan bawa semua ke sana. Tapi Giyok Chang, ia-ia lukanya berat. Bukan hanya Giyok Chang, istriku, Giam Leong dan Sin gak juga berat. Tapi-tapi ia anakku satu-satunya. Bagaimana kalau mati? Ah, kakek itu seharusnya menolong di sini, suamiku, sekarang, bukan nanti atau besok. Kakek itu ternyata kejam, Bu Beng Sian Su tak berperasaan, oh dan ketika nyonya itu terguling dan roboh ternyata wanita ini tak kuat menahan kecemasannya. Akan putrinya. Han Han menjadi sibuk melihat istrinya pingsan, Bi Hang diam-diam berjebi di sana. Begitu tebal ego wanita itu, yang diingat dan ingin diselamatkan hanya dirinya sendiri. Tapi ketika Jutai Hiap bergerak dan meminta tubuh Giyok Chang maka Han Han diminta menolong istrinya itu, diam-diam pendekar tua ini juga malu oleh sikap menantunya. Dan Su Giyok tiba-tiba terkekeh. Hei-he, kakek itu memang aneh. Ada yang sekarat masih juga ditunda. Eh, bagaimana denganmu, Bi Hang? Apakah kau akan membawa sin Gak ke Hekian Pang? Aku akan membawanya ke sana. Bagaimana denganmu, Enci, kau pun terluka. Mari ku tolong dan kau ku papah di sini. Hei-he, aku bisa jalan sendiri. Aku akan membawa sinaga pembunuh ini, Bi Hang, tak perlu bantuanmu. Aku pergi dan akan ku minta tolong kakek itu, atau ku damprat nanti lalu ketika gadis ini memondong dan membawa sinaga pembunuh, tersuruk dan terhuyung-huyung. Maka Jutai Hiap bingung melihat itu. Gadis itu sesungguhnya tak mungkin kuat. Su Giyok, sebaiknya kau dibantu. Berikan Giam Leong kepadaku atau Han Han. Tidak, mati hidup aku ingin bersamanya. Hei-he, tak perlu mengurus orang lain, Jutai Hiap, urus saja dirimu sendiri. Aku, ugeh gadis itu terbatuk. Mati hidup ingin bersama orang yang ku cinta. Jago pedang ini membelalakan mata. Ia menarik napas dalam-dalam melihat gadis itu memanggul dan menuruni bukit dengan sukar, tiga kali terjatuh. Namun karena ia tak berani menolong maklum kekerasan gadis itu maka Jutai Hiap diam saja sementara Han Han celakanya belum juga menyadarkan istrinya yang pingsan. Dan Bi Hang tiba-tiba bergerak memanggul singgak, bercucuran air mata, terisak. Julon Hiong, aku dapat membawa Giyok Chang kalau kau mau menolong Enci Su Giyok. Kasihan dia, jatuh bangun. Mana mungkin, ia tak mau ditolong. Justru kah sama-sama wanita, nona, tolonglah dia dan biar singgak ku bawa. Tidak, singgak bagianku. Kalau begitu ku dekati dia dan biar ku bantu ternyata Bi Hang yang tak tega melihat keadaan Su Giyok tak dapat pula mendahului gadis baju merah itu. Bi Hang menyambar dan menahan tubuh gadis ini berkali-kali, tak peduli tepisan dan bentakan marah gadis itu. Dan ketika akhirnya, Su Giyok menyerah dan menangis pula maka gadis ini sempoyongan memanggil-manggil nama Giam Leong. Jelas betapa ia mencintai naga pembunuh ini namun Giam Leong tak bergerak dengan wajah semakin pucat. Seharusnya pertolongan cepat dilakukan, perjalanan Su Giyok lambat sekali. Dan ketika Jutai Hiap bingung membawa Giyok Chang tiba-tiba Teng Suyu sadar, langsung menanyakan Giyok Chang. Mana anakku, bagaimana dia? Sudahkah kalian bawa ke Sian Su, Hanko? Mana Giyok Chang sabar, ayah membawanya. Kita tak dapat melakukan perjalanan cepat, Nio Chu. Giam Leong dan Sin. Gak berada di depan. Kalian, ah kalian berjalan seperti Siput. Giyok Chang tak segera kalian bawa pulang? Keparat. Biarkan aku membawanya, Hanko. Aku tak mau Giyok Chang mati. Lepaskan Seng Yonya tiba-tiba membelosot, lepas dari pegangan suaminya dan melengkinglah wanita itu menyambar Giyok Chang. Jutai Hiap terkejut namun tahu-tahu gadis itu telah disambar ibunya. Dan ketika Yonya ini memekik dan terbang turun bukit maka ia menyambar bagai kijang betina, langsung menuju Hekian Pang. Nio Chu. Akan tetapi seruan Hon Hon tak diguberis istrinya. Justeru wanita itu mengguguk dan terseduh-seduh serta memaki suaminya yang dikata lamban. Sudah tahu anak sekarat dibiarkan berlama-lama. Dan ketika Nyonya itu menghilang sementara Hon Hon tertegun maka Jutai Hiap ikut terpukul dan terguncang, tiba-tiba bergerak dan mencengkeram lengan putranya. Kau susul istrimu, biar aku di sini. Tidak, ayah saja yang menyusul Siomoy. Aku menjaga dan mengawasi di sini. Aku tak dapat meninggalkan Giam Lyong maupun Singgak. Ayah, mereka juga sama-sama butuh perhatian. Tapi ia istrimu. Siomoy mementingkan diri pribadi, aku malu oleh kelakuannya. Biar ayah saja yang menyusul dan aku mengiringi anak-anak ini. Ah, tapi kau lebih berkepentingan, Han Hon, paling tidak Giyok Chong Putri Tunggamu. Yang berkepentingan bukan hanya kita. Singgak dan ayahnya ini bukanlah orang lain, ayah. Giam Lyong adalah saudaraku juga. Silakan ayah pergi dan aku belakangan. Han Hon, tidak. Sekali lagi tidak, ayah. Kau yang pergi atau kita sama-sama di sini. Jutai Hiap tertegun, wajahnya berubah-ubah. Sebagai pendekar tentu saja di atau sikap keras puteranya ini. Han Hon malu harus meninggalkan Giam Lyong dan Singgak, padahal mereka juga sama-sama butuh perhatian dan pertolongan. Namun karena ia juga tak dapat menyalahkan sikap Tang Siu sebagai ibu, yang khawatir dan cemas oleh bahaya yang mengancam puterinya. Akhirnya jago tua ini mengangguk dan berkata, suaranya jelas menahan sesuatu yang berat, sesuatu di persimpangan jalan. Baiklah, aku tak tahu siapa lebih benar dalam hal ini. Keteguhanmu mengendalikan kepentingan pribadi mengagumkan aku, Han Hon. Namun sebagai kakek aku harus melihat cucuku pula. Baiklah aku susul istrimu dan kau cepatlah datang ke Hekian Pang. Silakan ayah pergi. Siu Moi membuat aku malu, ayah, paling tidak kepada Bi Hang dan Sugiyok. Aku akan di sini menjaga keponakan dan saudaraku pula, Han Hon bersikap dingin, mengangguk kepada Seng Ayah dan Jutai Hiap melompat memutar tubuh. Jutai Hiap terpukul dan terguncang oleh kejadian itu, siapakah yang benar antara Han Hon dan istrinya? Dan ketika jago tua itu lenyap sementara Bi Hang mendengarkan kagum, diam-diam simpati dan hormatnya timbul. Maka ia tiba-tiba berkata bahwa ia pun dapat mempercepat perjalanan. Kalau Paman mau membawa Paman Giam Leong maka Enci Giyok dapat kutuntun dan menyusul Giyok Chang. Sekarang maukah Paman membawa Paman Giam Leong? Akan tetapi Sugiyok melotot. Apa, kau mau memisahkan aku dari naga pembunuh ini? Jangan coba-coba, kau atau aku mampus di sini, Bi Hang. Kalau ingin cepat menemui Sian Su pergilah, aku tidak menyuruh kalian mengawal. Sudahlah, sudah. Han Hon maklum dan tak mau berdebat. Luka-lukamu sendiri butuh perhatian. Sugiyok, kalau itu keinginanmu terakhir biarlah kau bawa dia. Aku tak akan merebut. Hei hei, bagus, tapi jangan salahkan aku kalau ada apa-apa. Siapa yang menyelamatkan Giam Leong dengan lemparan guci penghisap roh tadi? Bi Hang menarik napas panjang. Memang dari sinilah asal mula pertandingan berakhir. Kalau Sugiyok tidak melemparkan guci penghisap roh dan tiga iblis itu tak lumpuh ilmunya maka naga pembunuh dan lain-lain bisa lebih berbahaya lagi. Mereka telah terdesak oleh gabungan Moseng Chiang yang dilakukan Mobin Lo dan Mobin Jin serta Tegak Moki. Karena inilah kedudukan tiga dari guciat yang terdesak, padahal biasanya mereka selalu berimbang. Dan karena jasa gadis itu memang besar dan hanya karena kemuliaan serta keluhuran naga berkabung maka kakek itu dicurangi Tegak Moki dan Mobin Jin, disusul oleh kemarahan Hei Hei Hang Li dan Sian Eng Jin maka pertandingan berakhir dengan tragis dan pihak yang menang malah menjadi sampiyuh bersama musuh-musuh mereka. Hei 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 Hang Li dan Song Bun Lyong serta Sian Eng Jin menjadi korban. Tiga orang ini berjalan meninggalkan bukit. Hutan iblis yang hancur dan berada di balik bukit telah dilupakan Bi Hang dan lain-lain. Bahkan Hen Hon sampai lupa kepada mayat majikan hutan iblis yang tewas setelah dihantam Sian Eng Jin. Maka ketika mereka terus berjalan sementara Bihang tak dapat meninggalkan Sugiyok, yang membawa ayah kekasihnya maka Hanhan Muram di belakang dan mengikuti saja kedua gadis ini Akan tetapi Sugiyok akhirnya tak kuat Gadis ini telah terkena Moseng Chiang yang dilancarkan majikan hutan iblis, sebelum laki-laki itu dimasuki roh gurunya, Tegak Moki Maka ketika sehari perjalanan dilakukan dengan lambat, Bihang menyalurkan Sinkangnya untuk menolong Sinkak secara darurat Maka gadis baju merah itu roboh dan terpelantinglah giam liong dari pondongannya Aduh, mataku gelap Oha, terima naga pembunuh ini, Bihang dadaku sesak Benar saja, gadis itu batuk dan melontakan darah Sesungguhnya gadis ini terlalu memaksa diri dan malah memperberat penyakitnya dengan membawa orang lain Ia terjungkal dan Honhan menyambar tubuhnya Dan ketika Bihang terpaksa meletakkan Sinkak menolong gadis itu Sebagai sesama wanita tentu saja lebih leluasa dibanding Honhan Maka gadis ini menangis melihat keadaan murid Hek Ihang Li ini Wajah Sugiyok pucat sekali Enci Giyok, kau terlalu keras kepala Kau tak menurut nasihatku Lihat apa yang terjadi kalau sudah begini Hei 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 hei, jangan marahi aku Sesungguhnya aku tahu saat ajalku, Bihang, lukaku berat Tapi, tapi aku ingin membawa orang yang kucinta selama mungkin Aku, uhaha gadis ini menggeliat Napasnya terengah-engah Aku tak kuat, Bihang, tenagaku hanya sampai di sini Kalian-kalian bawalah Dia cepat ke Hekian Pang Katakan, aku mencintainya sampai akhir hayatku Enci Giyok Hei hei, kau, kau pun mencintai Sinkak seperti aku mencintai ayahnya, Bihang Aku-aku tak menyalahkan yang namanya cinta Tapi, tapi Giyok Chongah, semua iku itu pun mencintai Sinkak Bihang, kau, kau berilah kesempatan agar ia berbahagia Enci Giyok S.S.S.T., aku mau mati Kau bisakah kau memenuhi permintaanku, Bihang, orang yang putus cinta Sakit sekali Seperti, seperti aku, Aug, dadaku, dadaku sesat Kalau-kalau kau mau berikanlah Sinkak kepada Sumoiku, Giyok Chong Ia, ia akan mati kalau tidak bersanding Sinkak Enci Giyok Tidak, aku ingin memberikan sesuatu kepada Sumoiku itu Aku menyayangi Giyok Chong, Bihang, ia tiada ubahnya adik kandungku sendiri Kau, kau berjanjilah berikan Sinkak kepada Sumoiku itu Atau Atau aku tak mati meram Bihang terseduh-seduh Pembicaraan sudah beralih ke masalah cinta dan ini berat sekali Susah payah ia ingin menyelamatkan Sinkak Tapi kalau Semibuh diberikan orang lain, siapa tidak sakit Tapi melihat penderitaan Sugiyok betapa gadis itu mendelik dan kejang-kejang Melotot dan bertanya janjinya tiba-tiba Bihang yang biasa mementingkan orang lain menommerduakan diri sendiri Tiba-tiba berseru, persis seperti gurunya yang tak ingat kesenangan diri sendiri Jawaban yang membuat Han-Han tergetar dan terkesiap Baik, aku berjanji, Enci Giyok Aku rela menyerahkan kebahagiaanku kepada Giyok Chong Kau pergilah dengan tenang dan Sin gak akan ku lepaskan Terima kasih